Jangan terlalu laju ma cewe pa cewe Tahan-tahan tenaga kita goyang santai Tuti tempu biar teringat sampe Kita lagi dengerin lagu nyanyi lokal, keren Itu lagu siapa ya, Nara? New Kill Oke Oh, terus kemudian di cover kembali Jadi lagu udah lama banget, saya cover kembali, Pak Emang dulu sekolah musik? Dulu saya suaranya ketinju, Bapak Itu sansaknya, Bapak, sini dulu Saya baru tau kalau orang latihan tinju ternyata suaranya bagus Ya, oke Jadi pernah ikut pembak jadi atlet itu? Iya, Bapak, jadi saya dari 2016 sampai 2017 itu Saya adalah salah satu atlet Maluku Utara Nah, saya dikatakan orang senaku konten kreator di Maluku Utara Yang menghasilkan konten-konten fitgram Terus sekarang lagi mengembangkan film pendek Film pendek tentang apa biasanya? Hmm, kita mainnya lebih kayak Carifan lokal, coba Carifan lokal Tentang permainan anak-anak Permainan anak? Iya Lokasi untuk permainan anak-anak itu sudah mulai bermain apa Berkurang, akibatnya mereka memilih untuk bermain di kebun Kebun orang Jadi sudah berapa film, Bapak? Untuk filmnya sudah dua film, Pak Dua? Tentang apa itu calonnya? Dua-duanya tentang horor, Pak Hah? Ngeri Ahmad satu petiju, satu horor, gitu Ini ceritanya horor semua Itu film diputar di Gedung Bioskop? Yang satunya kita putar di Bioskop, Pak Ini yang satunya kita putar di Aula STM Kita pakai gedung untuk pemutaran Saya tergabung, Pak, di Stenaf Indo Ternate Dan sudah satu tahun berdiri juga Stenaf Indo Ternate Dan saya ini hobinya buat-buat konten juga Dan walaupun buru-buru gini, Pak, saya punya pacar Alhamdulillah Saya dari konten kreator juga Dari komunitas seni musik Komunitas seni Pertama konten kreator saya perwakilan admin-admin Para admin Jadi ada eksploror kreatif, ada alternatif video Ada setiap alam untuk mengenai pariwisata Maluku Utara Jadi kita lebih eksplor pariwisatanya Untuk dikenalkan seluruh warga di Indonesia Saya lagi kelola media online Jadi awalnya memang media komunitas Kita bikin satu web Terus teman-teman blogger Ngumpul dan menulis di situ Menulis di situ Konten kita itu tidak lari jauh dari Kearifan Lokar Sejarah Terus catatan-catatan jelajah Jadi orang-orang Maluku Utara yang jelajah dimana saja Nulisnya di situ Jadi ada beberapa media di dalam Termaksud dengan sekarang Kolaborasi dengan Kumparan Startupnya Kumparan di Maluku Sama Maluku Utara Faris yang tegan Siko Makolano Oh di Tanah Tua Dehe Makolano Oh Meluku Kierangan Saya pernah berkunjung di Kediaman Bapak di Semarang Tepatnya di kantor Bapak di Kediaman Gubernur Tapi mungkin Bapak sudah tidak lupa Tapi sudah lupa Saya dan teman-teman Tiga orang Tiga orang Ingat saya Tapi rambutnya dulu belum segini loh Dulu masih gede Tampilan-tampilan yang saya sampaikan di medsos saya Mungkin ya Ini kok candaan terus gitu Karena kalau service nggak mau ya Anak-anak muda kan Kalian gitu ya Frequensinya anak-anak ini Satu server ya Pak ya Ya sebenarnya kan saya aslinya seangkatan Aslinya saya seangkatan Saya gaya rambut aja Tapi usia sebenarnya sama Politik sebenarnya seperti itu Terus kemudian ngomong ya Jangan yang serius dulu Saya udah mati Yang saya udah matinya itu sudah setengah jam Pas dia mau ke belakang Autohnya udah kembali Gak dong asik ya Maka saya mencoba untuk merecekkan politik Oh Sebenarnya itu Ini gaya baru style baru ya Gak susahnya silap Tapi cuma ngomong-ngomong Kenapa politik saya harus saya recekkan Agar semua aware pada politik Makanya yang nggak aware gitu Contoh ya Ini kawan-kawan sangat enak ngomong Saya nggak diurus sama pemerintah kok Selesai Pemerintah apaan sih Gak ada-ada juga nggak tata Selesai gitu Terus akhirnya apa Habis semua Penyanyi-penyanyi Kayak beliau Kita butuh label pak Saya ngomong ke publik Gimana cara melabelin mereka Langsung proposal datang ke saya Pak ini nggak usah bayar pak Saya ngurus Saya deal bisnis sendiri dengan dia Ketemu Jadi fungsi saya jembatan saya Tidak halus semua pak Anggaran Anggaran Kebijakan SK Baik ya Dengan peracaan itu sebenarnya Itu adalah keputusan politik Untuk para seniman Selesaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih